Seekor simpanse yang membintangi film George of the Jungle dan Buddy di tahun 1997 ditemukan masih hidup setelah pemiliknya diduga memalsukan kematiannya. Fakta mengejutkan tersebut diungkap oleh PETA, organisasi internasional yang membelah hak-hak hewan pada 2 Juni 2022. Diberitakan oleh The Rolling Stone, simpanse yang bernama Tongka itu dinyatakan meninggal pada Mei 2021 lalu, menurut catatan pengadilan. Tonya Haddix sebagai pemilik Tongka mengklaim bahwa simpanse itu menderita stroke dan mati karena gagal jantung. Namun pada 2 Juni lalu, Tongka justru ditemukan masih hidup. Dengan Haddix, diam-diam menyembunyikannya selama setahun terakhir di rumahnya. Saat itu pihak berwenang menggeledah rumah Haddix sebagai bagian dari perintah pengadilan darurat yang diperoleh PETA. Organisasi tersebut mengklaim bahwa ketika ditemukan, Tongka dikurung di dalam kandang kecil di lantai ruang bawah tanah rumah Haddix. Tubuhnya sangat gemuk dan kelebihan berat badan, diduga karena kurang bergerak. Ia juga tidak diizinkan keluar dan bersosialisasi dengan simpanse lainnya. Haddix mengaku memalsukan kematian Tongka dan menyembunyikannya di rumah demi menjaga Tongka agar tidak diserahkan ke pusat penindungan di Florida. Sebelumnya, perjuangan PETA untuk melindungi Tongka sudah dilakukan sejak 2016 lalu, ketika organisasi itu menggugat pemilik asli Tongka, Connie Casey, yang menjalankan Missouri Primate Foundation. PETA mengklaim yayasan tersebut melakukan banyak pelanggaran terhadap undang-undang spesies terancam punah, termasuk mengisolasi setidaknya 12 simpanse dan mengurungnya di kandang yang sempit. Kemudian, dengan alasan ingin membantu Casey, Haddix mengambil alih Tongka dan 6 simpanse lainnya. Namun PETA menambahkan Haddix ke dalam gugatan, karena menurut organisasi itu, fasilitas milik Haddix juga masih belum memadai untuk perawatan hewan. Meski dalam beberapa tahun ini fasilitas Haddix terus diperbaiki, pengadilan tetap memerintahkannya untuk mengirim simpanse ke pusat perlindungan. Namun Haddix sepertinya tidak siap berpisah dengan Tongka, dan akhirnya mengarang cerita bahwa Tongka telah mati karena sakit. Tongka bukanlah simpanse biasa, ia adalah simpanse manusia karena ia dibesarkan untuk syuting film, dan ia tidak peduli dengan simpanse lainnya. Ia tidak bertingkah seperti simpanse, ia mencintai manusia, kata Haddix pada The Rolling Stone. Lalu bagaimana cara PETA menemukan Tongka? Menurut situs resminya, organisasi itu menerima rekaman panggilan telepon, di mana Haddix menyatakan bahwa Tongka masih hidup, tapi akan dieutanasia pada 2 Juni. Dari situlah PETA kemudian meminta status darurat perintah penahanan sementara ke pengadilan untuk mencegah Haddix menidurkan Tongka. Setelah perintah itu didapatkan, PETA bekerja sama dengan dokter hewan independen dan pihak berwenang untuk menggeledah rumah Haddix. Untungnya, meski kondisi Tongka cukup memprihatinkan ketika ditemukan, dokter hewan menilai bahwa Tongka cukup sehat untuk dipindahkan ke pusat pelindungan. Dalam update terbaru, PETA menyatakan Tongka telah sampai dengan selamat di pusat pelindungan Save the Chimps di Florida. Ia ditempatkan di sebuah ruang terbuka yang cukup luas, di mana ia bisa menjelajah dan bersosialisasi dengan simpanse lainnya.